Mungkin yang paling terpenting Buat teman-teman yang mau gabung komunitas Mereka dulu harus memahami kenapa Mereka harus gabung di komunitas Karena banyak orang yang merasa bahwa komunitas itu Sesuatu yang malah Ngabis-ngabisin waktu Padahal saya sendiri Ngelihat bahwa orang-orang yang terlibat di komunitas Itu sebenarnya Membuka jalan yang lebih besar buat dia Dimana ketika dia Masuk di komuniti Bergaul dengan banyak orang Dengan orang lain Dia akan membuka pintu Buat karirnya akan lebih baik Atau dia akan ketemu dengan orang-orang Yang justru Sesuai dengan dia punya passion Selamat datang di Ceritanya Developer Podcast yang menampilkan developer Programmer Atau engineer Indonesia inspiratif Yang tersebar di seluruh dunia Bersama saya Riza Kita akan menggali Bagaimana mereka berjuang Suka-dukanya dalam perjalanan karir Hingga kesalahan konyol saat modding Podcast ini diproduksi oleh Deep Tech Foundation Sebuah startup non-profit Yang punya misi Menyetarakan talenta digital di Indonesia Dan sekarang kita sudah bersama Seorang Tadinya software engineer Terus sekarang Sempat jadi IT manager Jadi sistem analis Sekarang IT manager Cuman Sosok yang satu ini Lebih dikenal di komunitas Salah satu komunitas terbesar di Indonesia Ya kepalanya Ya bapak yang satu ini Jadi kita langsung sambut aja Mas Peter Jack Kambe Halo 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 Gimana kabarnya Kabarnya luar biasa Luar biasa Saya selalu semangat Selalu semangat Ya Ini semangatnya luar biasa ya Di antara pandemi ini Selama pandemi ini Banyak komunitas-komunitas yang Mulai jenuh dan berhenti berkarya Berhenti beraktifitas Nah komunitas PHP Indonesia ini Terus jalan terus gitu ya Kegiatannya ada terus Walaupun online Dan itu semangatnya luar biasa Jadi ya Kita akan tanya-tanya ya Seputar Personalnya Mas Peter Ngomongin Mas ya Yes Mas milik Mas Peter Bang ya Bang Peter gitu ya Dan Kegiatan berkomunitas Di PHP Indonesia sendiri Oke Siap Tapi sebelum itu Saya mau nanya-nanya Terkait Kapan Mulai tertarik Programming Sebetulnya sih Dari awal itu Saya gak Gak pernah tahu Yang namanya dunia programming Sebenarnya Karena memang Saya itu dari Sejak lulus SMA Ya mungkin saya sudah cerita juga Di tempat lain Bahwa memang saya gak kuliah kan Dan Saya sudah memutuskan Untuk masuk ke dunia teknologi Jadi sebenarnya Awalnya itu Saya ingin masuk ke dunia teknologi aja Gak pernah bercita-cita Jadi developer Programmer gitu Masuk dunia IT aja lah Karena saya lihat Kayaknya Kalau saya masuk dunia IT itu Ilmunya ini bakal kepake 10-20 tahun lagi gitu Jadi saya ber Asumsinya gitu Jadi bisa saya belajar Sambil Ya ilmunya bisa kepake terus Begitu saya asumsinya Pada waktu masuk Waktu Datang dari Menado Ke Jakarta Gitu Jadi gak pernah cita-cita Jadi programmer Sebenarnya Awalnya Gitu sih Mas Risa Oke Jadi Lebih ke Cemplung aja gitu ya Dan Semuanya belajar sendiri Semuanya Iya Tekniknya saya belajar sendiri Karena memang saya gak pernah Mengenyam pendidikan kuliah IT Dan Ya Begitu datang ke Jakarta Di 27 tahun yang lalu ya Sudah lama banget Mas Risa 27 tahun yang lalu Saya ke Jakarta Masuk dunia IT Dan Belajar-belajar teknologi lah Zaman itu Karena waktu itu Komputer kan belum terlalu Banyak yang pake Di zaman itu Nah Jadi Ya udah Saya memutuskan untuk Belajar teknologi Dan Belajar dari Teman kantor Apa ini motherboard Apa itu RAM Apa itu CPU Dan zaman itu kan Masih segitu Segitu-segitu aja Belum pernah terpikir saya Bahwa IT itu Sebenarnya sesuatu Yang bisa memberi Perubahan pada orang Itu Itu nanti terjadi Setelah Sekitar 10 tahun kemudian Baru saya Oh ternyata Saya gak salah nih Ternyata saya Bener ada di dunia IT Dan Dari situlah mulai Saya mulai Minat ke dunia programming Gita sih sebenarnya Awalnya Jadi panjang ceritanya Memang Panjang sekali ya Menarik Tapi Di awal-awal Berarti kan Gak langsung Jadi software engineer kan Sempat jadi Technical support juga Yang ngomongin Hardware Mungkin Jaringan Troubleshoot Dan lain-lain kan Betul sekali Mas Risa Jadi saya Awal-awal berkarir itu Jadi Technical support Lama banget Dan Itu di 1994 Saya jadi Technical support Terus Pindah sana Pindah sini Sebenarnya Lebih ke Saya itu Karena saya tahu Bahwa saya gak kuliah kan Jadi saya harus Berasumsi bahwa Saya harus Saya harus Bagaimana caranya Saya tetap belajar Meskipun saya kerja Nah jadi saya Waktu itu gak memikirkan Gaji Gak memikirkan Berapa income Yang penting Bisa lewat Satu bulan aja Udah syukur saya Zaman itu Nah jadi Beberapa kali Dalam satu tahun Saya pindah Tapi gak pernah jauh Dari dunia IT Jadi masuk ke Kantor IT Masuk ke kantor IT Masuk ke kantor IT Sampai mulai Menetap itu Mulai membaik Karirnya itu Tahun 97 Ketika saya pergi ke Batam Nah disitu Awal-awal Saya mulai kenal Dengan programmingnya Itu mungkin Cerita developernya Itu mulai Saya kenal disitu Karena waktu itu Sudah mulai belajar Visual basic Ya jaman itu Kalau gak salah Jaman-jaman Tahun 97 itu Nah disitu Saya mulai bikin aplikasi Dan sudah mulai Berkenalan Dengan programming Nah startnya Dari situ Terus tahun 2000 Saya balik ke Jakarta Untuk Ya menikah Dan sekaligus Berkarir Jadi Networking sebenarnya Waktu itu Jadi saya malah Dari programming Terus masuk networking Networking itu Saya bikin data center Tahun 2001 Saya merasa Saya merasa bahwa Waktu itu Kayaknya saya Sudah melenceng Harusnya saya Di programming Kenapa saya Sekarang di networking Bikin data center Tetapi Ya mungkin Jalan cerita hidup saya Memang akhirnya Ketika saya masuk Di tahun 2020 2010 Nah itu Dari situ Saya baru menyadari Bahwa Ternyata ilmu networking Dan programming saya Jadi merge Karena dunia cloud Sudah mulai Bermunculan Jaman itu Nah jadi Ilmu networking saya Ternyata Kepakai di cloud Dan programming Saya sudah mulai Bisa kepakai juga Nah itu Semenjak saya mulai Kenal dengan Perusahaan saya Yang terakhir Di Sebelum yang sekarang Di Podomoro Dari situlah saya mulai Paham Apa itu sebenarnya Esensi programming Apa sebenarnya Tujuan kita jadi developer Ya pokoknya Refill Refill saya sebagai Seorang developer itu Sebenarnya Mulai Tercerahkan itu Semenjak di tahun 2010 ke atas Gitu Mas Riza Oke Panjang memang Ceritanya Nah tapi Yang mau saya tanyakan Berikutnya adalah Kapan mulai Berkomunitas Nah Kalau berkomunitas Itu sendiri Saya itu startnya Dari 2012 Nah saya mereveal Nah ini salah satu Revealnya saya adalah Tahun 2010 itu Sebenarnya saya Karirnya lagi Bagus-bagusnya Dan Di tempat yang Kedua sebelumnya Sekarang itu Bagus banget Saya sudah jadi Manager disana Terus tahun 2010 itu Saya ada kecelakaan Kecelakaan motor saya Yang pertama Bukan ini Sudah kedua soalnya Kecelakaan motor yang pertama Dan benar-benar Parah banget Jadi dari situ saya Maru Tergerak Untuk Menyadari bahwa Ternyata teknologi itu Untuk memberi solusi Pada orang Oleh karena itulah Mulai Saya masuk Ke dunia programming Tapi waktu Tahun 2010 itu Saya belum tahu Yang namanya komunitas Baru mulai berkenalan Baru mulai berkenalan Di 2012 Mulai kenalan Ah kayaknya Saya panggilannya nih Panggilan komunitas nih Yaudah saya masuk ke komunitas Waktu itu Saya datang Di event pertamanya PAP Indonesia Di Microsoft Tahun 2012 Dari situ Saya mulai kenalan Dengan komunitas Dari situ Saya mulai berkenalan Dengan banyak Senior-senior Orang komunitas Om Rama Om Soni Kurniawan Terus Ya banyak lah Petinggi-pentingi Om Luri juga Waktu itu Sudah kenal di sana Om Eksa Dan sebagainya Nah disitu Saya mulai jadi tertarik Dengan dunia komunitas Dan itu ada alasannya tentu Nah itu langsung aja Kenapa tertarik Dan apa ya Apa yang membuat Bang Peter ini Sampai sekarang Masih Apa ya Masih terjun langsung Gitu Di komunitas Nah Ini yang saya mau reveal Jadinya Saya masuk ke komunitas Itu sebenarnya Bukan tanpa alasan Jadi sebenarnya Kalau saya merunut Saya punya sejarah Masa lalu Waktu zaman saya Masih kecil Jadi sebenarnya Saya ini Besarkan saya di Manado Di kota yang Sulawesi Utara Di sana Dan mungkin memang Banyak yang tahu Di sana bahwa Di Manado Di Minasa Itu memang Relatif Religi ya Teman-teman Dari religi Jadi mereka Saya besar di lingkungan Gereja sebenarnya Meskipun saya bukan Orang gereja Tapi saya Sangat aktif Dalam kegiatan-kegiatan Gereja Dan saya jadi Pemusik di sana Saya suka melayani Saya suka Main musik Dan suka Melayani komunitas Komunitas gereja Dalam hal ini Jadi hasrat Komunitas saya itu Sudah mulai terbangun Sebenarnya di sana Jadi saya tahu banget Saya panggilannya ini Sebenarnya panggilan komunitas Satu lagi yang saya Perlu kasih tahu Sebenarnya Papa dari mama saya Berarti kakek saya Dari sebelah mama Itu sebenarnya Seorang pendeta Sebenarnya Jadi memang Saya hidup Di dalam Melingkungan rohani Jadi saya melayani Dan itu sudah terbiasa Dari saya SDSMP SMA Dan spirit Itulah yang ternyata Saya bawa ke komunitas Karena kan di komunitas Sama juga sih Sebenarnya kan Kita disitu juga melayani Tapi memang Tempatnya itu ya Metodenya Dan caranya beda Tapi prinsipnya Bahwa di komunitas itu Kita melayani Dan kita Membantu mereka Nah seperti itulah Kenapa saya punya Semangat yang tinggi banget Di komunitas itu Karena saya punya spirit Sudah terbentuk dari kecil Seperti itu Untuk membantu orang Bertumbuh di komunitas Apa sih yang bikin tertarik Kayak Apa hanya panggilan jiwakah Atau ada sesuatu yang Membuat Yaitu tadi kan Mungkin senang melihat Teman-teman kita Bertumbuh di komunitas Atau Bang Peter ini kan Belajar sendiri Apa bedanya dengan Belajar bareng-bareng Di komunitas That's correct Yap Nah itu juga ya Jadi Saya gak tau ya Kalau saya melihat Seseorang yang tumbuh Di komunitas Dan menjadi Seseorang yang bisa Mencapai Apa yang diinginkan Itu rasanya Saya bagi saya itu Komplimen yang Gak bisa dibayar Itu bagi saya Artinya Dia mendapatkan sesuatu Saya membantu Dia Menemukan Tujuannya Bisa jadi Dia dapat karir Lebih baik Bisa jadi ketemu Orang yang Lebih tepat Buat dia Atau misalnya Dia bekerja di perusahaan Yang lebih sesuai Dengan passionnya dia Karena dia punya Mindset yang baru Nah kepuasan-kepuasan itu Yang saya dapat Di komunitas Ketika saya melakukan Aktivitas-aktivitas Di komunitas Nah ini tuh Saya gak bisa Bagi saya itu Priceless banget Gimana ya Wah seneng banget Wah ini orang Sudah berhasil Wah ini orang Nah hal-hal itu Cuma bisa saya dapat Di komunitas Dan entah kenapa Saya gak punya Sense itu Melakukan di bisnis Gak tahu apa Memang beda kali Dunianya ya Jadi saya memang Panggilannya lebih Kepanggilan ke komunitas Daripada Kepanggilan ke bisnis Untuk melakukan hal yang sama Kan di bisnis juga Sebenarnya kita bisa Melakukan hal yang sama Tapi saya merasa Bahwa kalau di komunitas Saya lebih Tulus sebenarnya Melakukannya Dan itu Sesuatu yang Tidak terbayar Gitu ya Itu Tidak bisa Dinilai dengan uang Kurang lebih kayak gitu Setuju Setuju Apalagi Ini ya Melihat Selain apa Bisa berkembang Bertumbuh Dapat karir yang bagus Bisa dapat jodoh juga ya Banyak ya kabarnya ya Wah Itu sudah ada 10 sekarang Ini member komunitas Yang sudah menikah Wah dihitung ya Ada counternya ya Iya saya sekarang Counter ini 1 Ini masakan nomor 2 Nomor 3 Dan sekarang udah 10 Wah lucu sekali ya Lucu bener Oke menarik Menarik Nah Ngomongin Apa Komunitas Mungkin ada momen Atau kontribusi Yang paling membanggakan Selama menjalankan komunitas Sampai saat ini Yang terakhir ini Yang menurut saya Yang paling Gila daripada Yang gila Yang pernah saya buat Kayaknya ya Gitu ya Karena Apa tuh Yang PHP Ad online learning ini Yang saya Kerjakan ini Sekarang Iya Karena Sejujurnya Saya juga merasa Ini energi Dari mana sih Saya sampai bikin Segini banyak Dalam 2 tahun aja Sudah bikin 114 seri Gitu Apalah yang menjadi Karena banyak orang Yang heran juga Saya juga heran Iya kenapa Saya juga mau ya Tapi kalau saya Mau melihat tadi Seperti yang saya cerita Saya rasa sih Itu alasannya mungkin Karena saya selalu Semangat untuk Ayo lah teman-teman Berbagi Kita berbagi Berbagi Jadi saya Kontak teman-teman Untuk Ayo kita ngisi Online learning Dan Saya tetap Komitmen untuk Mengerjakan proyek ini Sampai sekarang sih Nah itu mungkin Cikmon paling Tanda kutip Paling Paling Membanggakan Salah satu yang Membanggakan ya Dari sekian banyak ya Betul Apa Feedbacknya Dari Apa Dari yang nonton Atau dari Komunitas Gimana Selama ini Saya sih Coba tanya ke Ada orang yang Inbox Saya gak pernah tahu kan Membernya siapa aja Yang dengar Dan ikut Tapi beberapa Ada yang inbox ke saya Dan mereka bilang bahwa Ini programnya Bagus dan harus Dilanjutkan Jadi Saya merasa Wah ini kayaknya Memang harus Dilanjutkan nih Karena topik-topiknya Juga bagus sih Jadi Feedback yang selama ini Diterima Mereka bilang positif Dan Ya oke Bagus Ini saya Benar-benar Penasaran nih Bang Peter Ini dapat energi Dari mana Saya aja Coba jalanin Live streaming aja Kayaknya Udah mulai berhenti nih Sekarang Udah mulai kehilangan Bahan bakar Ini bahan bakarnya Dapat dari mana sih Bahan bakar Ya semangat Mungkin Saya rasa sih Semangat yang saya bilang Tadi itu Bahwa Saya itu Terbakar dengan Semangat Berbagi Yang tinggi itu Jadi memang Saya jiwanya Jiwanya Itu jiwa berbagi sih Sebenarnya Dari dulu Dari dulu Memang sudah dari kecil Saya udah dilatihnya Kayak gitu Banyak terlibat dalam Aktifitas-aktifitas Gereja yang Ya gak ada duit itu Karena kita memang Hanya melayani Umat kan Sebenarnya Nah itu Energi itu Yang saya dapat Hingga detik Ini sih Seperti itu Jadi saya mencoba Untuk membangkitkan Energi yang sama Yang saya lakukan dulu Di jaman dulu Di online learning ini Jadi itu kali Jadi makanya Kenapa saya selalu ada Semangat Latar belakangnya itu Oke Jadi mungkin Udah dipupuk juga Dari saat-saat kecil ya Waktu kecil ya Iya betul 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 sekali Luar biasa Oke Nah selain Momen yang Membanggakan Mungkin ada gak sih Momen yang memalukan Aduh Saya tuh sebenarnya Kadang-kadang tuh Gak well prepared Sebenarnya Kadang-kadang Kalau seminar itu Jadi sometimes Ngomongnya udah Udah Salah sih sebenarnya Tapi Gimana ya Kalau kata orang So must be gone Kan Jadi kalau salah Boleh salah Tapi jangan kelihatan Gitu Itu sering kali Kejadian sih sebenarnya Cuma mungkin karena orang Gak bisa lihat Tapi ya itu jadi Pembelajaran buat saya Oh harusnya jangan Kayak gini Harusnya jangan Kayak gini Gitu sih Banyak sebenarnya Kalau hal-hal Yang memalukan itu Cuma mungkin Gak terlihat aja Oke Oke Ini Mungkin udah kayak Apa ya Udah kayak band Papan atas gitu ya Yang udah gak pernah latihan Cuma manggung-manggung aja Udah gak pernah latihan lagi Jadi Tetap lancar aja Tetap kelihatan Oke aja gitu ya Padahal improvisasi Sana-sini gitu ya Betul sekali Iya Saya harus bilang Mas Risa itu Well prepared banget Kalau saya lihat Kalau presentasi Duh well prepared banget Kenapa saya gak bisa Kayak gitu ya Aduh Saya soalnya Orangnya grogian gitu Jadi kadang-kadang Ada pernyataan Yang harus disampaikan Tapi kadang-kadang Tidak tersampaikan Gara-gara yang Kurang Terkonsep aja Jadi Berusaha Sebaik mungkin Untuk Bikin konsepnya dulu Oke Nah sekarang kita Ngomongin Tentang pekerjaan Saat ini Sekarang lagi Ngerjain apa Kalau bisa di-share Sesehari-harinya Ngerjain apa Dan di komunitas Sedang Sedang seru-serunya Sedang apa Oke Aktifitas harian saya Sebenarnya di kantor Itu Oke Memang saya Jadi IT manager Di Titan Banking Dan Titan Banking Itu adalah sebuah Perusahaan retail Bahan baku kue Kadang-kadang orang Suka sebutnya Titan Banking Saya kerjanya di Bank Bank Padahal Baking kue Bikin kue Kita jual bahan-bahan baku Dari Ibu-ibu Yang kebanyakan beli Di kantor Di toko kita Jadi memang Customer kita Kebanyakan ibu-ibu Dan Saya ngurusin Seluruh aspek Dari Ujung ke ujung Dari Beli Sampai sales Dari gas kudang Sampai masuk display Rak Dari bank Sampai jadi duit lagi Dan diputer Jadi saya ngurusin Segalanya Yang terkait dengan IT Dan syukurnya Adalah Semua sistem Sudah jalan dengan Baik Jadi saya berusaha Untuk membuat Se-otomatis mungkin Semuanya Agar saya punya Banyak waktu Untuk mengejarkan Pekerjaan-pekerjaan Di komunitas Gitu Karena saya gak mau Saya waktu saya itu Terlalu banyak Di kerjaan juga Harus bisa ada Waktu untuk komunitas juga Jadi Bagaimana caranya Saya ngatur Pekerjaan di kantor itu Se-otomatis mungkin Dan Saya punya banyak waktu Untuk mengejarkan Kerjaan komunitas Dan Kesibukannya Ya Pengembangan bisnis Tentu ada Karena memang Saya tetap Koordinasi dari Di rumah juga Tetap bekerja Seperti biasa Challenge-nya memang Tidak terlalu Berat Jadinya Kerjaan di kantor So far so good Aman-aman aja Gitu aja Mungkin itu kali Yang Jadi ini Kayaknya Kebalik ya Kalau orang-orang Berpikir untuk Bekerja Bekerja keras Di kantor Supaya bisa Supaya bisa Ikutan komunitas Kalau ini kebalik Gimana supaya Kerjaan di kantor Tidak mengganggu komunitas Gitu ya Betul sekali kerjaan Nah jalan satu-satunya Kan cuman Otomatisasi Kan Makanya saya selalu Kuncinya selalu Saya di kerjaan itu Integration dan Automation Integration dalam pengertian Saya berusaha Mengintegrate semuanya Supaya saya Tidak terlalu banyak Yang saya urus Dalam satu sistem Jadi itu Lebih sedikit kan Pekerjaannya Jadi karena itu Dalam satu sistem Dan Otomatisasi ya Tentu Supaya dia Tidak mengerjakan Pekerjaan yang berulang-ulang Itu-itu lagi Itu lagi Aduh Saya paling males banget Kerjaan berulang itu Makanya saya bikin otomatik Ada waktulah saya Untuk ngerjain komunitas Itu sih Tipsnya Buat teman-teman Nah Diluar pekerjaan Dan komunitas Ada hobi Tertentu yang Sedang Dikejar Oke Saya juga Menyeimbangkan Otak kanan saya Sebenarnya Karena saya juga Pemusikan Seperti yang saya Sudah cerita tadi Saya juga main musik Main bass Tepatnya Jadi saya bisa Main musik Dan dulu juga Di gereja Saya pemain band Di gereja Nah itu dia Jadi otak kanan saya Terlatih Dan itu Kesibukan saya Kadang-kadang Masih Masih main musik Juga Tetapi Belakangan ini Kok saya minatnya Jadi berubah nih Mas Risa Nggak tahu Kenapa Ada angin Ada hujan Apa Tiba-tiba Saya sekarang Jadi lebih sering Online learning Jadi minat saya Jadi Pindah ke dunia Fotografi Terus Dunia streaming Oprek-oprek Hardware Software Ini jadi Hobi baru Jadi Kesibukan saya Dan hobi baru Saya sekarang itu Hunting Pingin foto Aja Gitu aja Sekarang Jalan-jalan Kalau Hardware Audio Dan lain-lain Itu kan Mendukung juga ya Kegiatan komunitas Yang PHP online learning Itu ya Iya betul sekali Betul sekali Oke Bang Pitarnya punya tips Buat teman-teman Yang mungkin Mau Join komunitas Atau mau Berkontribusi Ke komunitas Ada tips Nggak Supaya Punya motivasi Dan punya Apa Passion Untuk Mengembangkan Komunitas Mungkin Yang paling Terpenting Buat teman-teman Yang mau gabung Komunitas Mereka dulu Harus memahami Kenapa mereka Harus gabung Di komunitas Karena banyak Orang yang merasa Bahwa komunitas Itu sesuatu Yang malah Ngabis-ngabisin Waktu Padahal Saya sendiri Ngelihat bahwa Orang-orang yang terlibat Di komunitas Itu sebenarnya Membuka jalan Yang lebih besar Buat dia Dimana ketika Dia masuk Di komuniti Bergaul Dengan banyak Orang Dengan orang Lain Dia itu Akan membuka Pintu Buat Karirnya Akan lebih Baik Atau Dia akan Ketemu Dengan orang-orang Yang Justru Sesuai Dengan Dia punya Passion Karena Kita harus Perbaiki dulu Cara kita Melihat Komuniti Kita Nggak bisa Berharap Bahwa kita Akan dapat Benefit Secara langsung Di komuniti Itu Almost 100% Mungkin Nggak ada Tapi Benefit Yang Sekundernya Itu justru Lebih banyak Ketika kita Banyak Berbagi Di komuniti Ketika kita Banyak Bergaul Di komuniti Disitulah Kesempatan kita Untuk Perkenalan Dengan orang Banyak Nggak Nggak Menutup Kemungkinan Bahwa ketika Kita Ngobrol Di komuniti Kita akan Ketemu Passion Kita Dan Orang Yang Cocok Dengan Kita Karena Kita Sudah Tahu Gerak Geriknya Dia Di komuniti Orang Ini Sering bagi Soal Ini Teknik Jago Wah Jangan Dia Bagus Tahunnya Cocok Ternyata Kita Berasal Punya Visi Yang Sama Untuk Mengerjakan Satu Proyek Jadi Dari Komuniti Sebenarnya Kalau mereka Punya Mindset Bahwa Mereka Pengen Mengembangkan Karim Mengembangkan Bisnis Mengembangkan Apapun Di komuniti Sebenarnya Adalah Resource Terbaik Mereka Untuk Menemukan Semua Hal Itu Nah Jadi Saya Encourage Mereka Semua Teman-teman Yang Mau gabung Ayo Gabung Di komuniti Kalian Mungkin Nggak akan Dapat Benefit Langsung Tapi Benefit Tidak Langsung Itu Akan Membawa Mereka Ke Level Yang Lebih Tinggi Sebenarnya Itu Mungkin Saran Saya Untuk Teman-teman Agar Gabung Di komuniti Temu Mas Risa Ya Intinya Sebenarnya Jangan Berharap Dapat Apa Ya Dapat Benefit Mungkin Cepat Instant Tapi Benefitnya Itu Panjang Jalannya Nanti Di saat Kita Tidak Menyangka Tiba-tiba Ada Peluang Yang cukup Besar Gara-gara Komunitas Betul Sekali Dan Saya Sudah Menemukan Cerita-cerita Soal ini Soalnya Sayang Kalau saya Mungkin Bikin Buku Itu Bisa Jadi Buku Panjang Bahwa Teman-teman Yang Mereka Sekarang Ada Di Perusahaan Tertentu Itu Sebenarnya Mereka Dapat Linknya Itu Dari Komunitas Itu Bukan Cerita Satu Dua Orang Ini Cerita Banyak Karena Saya Sudah Lama Banget Di Komunitas Dari Tahun 2012 Dan Saya Melihat Orang-orang Ini Berkarir Dapat Bisa Jadi Cerita Hebat Sebenarnya Kalau Dibukukan Oke Wah Menarik Banyak Banyak Cerita Sukses Ngomongin Soal Buku Ada Rekomendasi Buku Atau Artikel Atau Resource Apapun Yang Buat Teman-teman Yang Tertarik Mungkin Ke Dunia Pemograman Atau Komunitas Atau Apapun Aduh Saya Jadi Saya Terus Terang Sekarang Sudah Jarang Baca Buku Sekarang Terus Terang Marisa Lebih Banyak Baca Dokumentasi Sekarang Oke Tapi Saya rasa Teman-teman Perlu Baca Buku Sebenarnya Lebih Buku 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 Motivasi Dulu Minimal Karena Saya Punya Keyakinan Banyak Teman-teman Yang Kehilangan Ara Di Komunitas Atau Di Dunia IT Karena Mereka Sendiri Sudah Tidak Punya Motivasi Mau Bikin Apa Jadi Dulu Sebenarnya Saya Sebelum Di Dunia IT Juga Rajin Baca Buku Motivasi Ya Mungkin Buku Buku Leadership Buku Buku Management Itu Juga Saya Lahap Zaman Dulu Tapi Pada Satu Titik Saya Akhirnya Berhenti Bukan Karena Saya Tidak Mau Lagi Tapi Saya Merasa Bahwa Semua Ilmu Buku Buku Management Sudah Cukup Saya Paham Jadi Sekarang Waktunya Action Pagi Saya Jadi Yang Akan Saya Baca Akan Berubah Ke Hal Hal Yang Sifatnya Technical Know How To How To Ini How To Itu Buku Saya Sekarang Lebih How To How Gimana Streaming Yang Baik Gimana Video Yang Baik Karena Konsep Yang Motivasi Atau Buku Itu Sudah Saya Baca Beberapa Tahun Yang Lalu Dan Itulah Waktunya Sekarang Untuk Action Jadi Bukunya Berubah Ke Hal Yang Lebih Know How Teknis Sekarang Lebih Teknis Oke Gimana Kalau ada Teman-teman Yang Dengerin Mau Ngobrol Atau Mau Join Ke Komunitas Mungkin Bisa Dikasih Sosial Medianya Atau Link Ke Komunitas PHP Indonesia Teman-teman Yang Berminat Untuk Kontak Saya Atau Komuniti Silahkan Aja Ke Facebook Di Grup PHP Indonesia Tentu Sana Gampanglah Dicari Karena Membernya Udah 157 Ribu Saat Ini Jadi Atau Kalau Mau Di Telegram Ada Telegram PHP ID For Student Ada PHP ID For Business Ada Grup-grup Lagi Yang Lain Ada Banyak Teman-teman Bisa Contact Dan Saya Selalu Aktif Di Facebook Di WA Dan Di Telegram Juga Jadi Teman-teman Akan Mudah Sekali Contact Saya Karena Saya Selalu Berusaha Untuk Zero Notification Jadi Siapapun Yang Contact Saya Pasti Balas Langsung Di Contact Bisa Contact Langsung Ke Komunitasnya Juga Pasti Dibalas Sama Computer Soalnya Aktif Oke Terima kasih Banyak Atas Ceritanya Menarik Sekali Terutama Tentang Komunitas Bagaimana Kita Menemukan Passion Atau Semangat Untuk Terus Berkontribusi Lewat Komunitas Sukses Terus Buat Karir Dan Kehidupan Computer Sampai Jumpa Di Lain Kesempatan Kritik Dan Saran Bisa Dilayangkan Ke Rizafahmi At Gmail.com Atau Mention Lewat Instagram Ditek.id Dengan Hashtag Ceritanya Developer Jangan Lupa Support Podcast Ini Dengan Berdonasi Lewat Karyakarsa.com Slash Rizafahmi Atau Beli Merchandise Ceritanya Developer Di www.ciptaloka.com Slash Plus Rizafahmi Sampai Jumpa Lagi Di Episode Berikutnya Bye